Selamat datang di X Undercover. Diharapkan kepada penonton setia X Undercover untuk menonton sampai akhir. Karena akan ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan diberikan oleh Dr. Jaya di setiap segmen di video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk men-support Dr. Jaya dan tim. Selamat menonton! Jadi Dr. Jaya kalau presentasi di sana dok, dokter banyakkan diem dong? Iya, banyakkan diem. Tapi begini, pokoknya gini, prinsipnya saya akan mau menggali sebanyak-banyaknya dok ini. Jadi, saya juga waktu sebelum ke Jepang, saya pelajari ada T-Side Data Dia, ada T-Side Data Dia gitu. Jadi, ada di situ ya saya ikutin aja gitu loh. Tapi, maksudnya saya gini, pembelajaran yang saya dapatkan di situ, kita itu mungkin dalam satu sisi itu kita lebih dari mereka. Karena kasus lebih banyak. Tapi kalau dari sisi lain, mereka itu mempelajari sesuatu dalam sekali. Sehingga, ya buat saya lebih baik saya diem aja. Saya tahu ya, saya tahu. Tapi saya nanya ke mereka. Jadi, saya dapat banyak informasi. Itu yang diajarkan profesornya dokter kepada dokter untuk mencari, menggali ilmu ya dok ya? Menggali ilmu, mengosongkan gelas istilahnya. Itu istilahnya kalau sekarang itu katanya kita punya dua kuping, punya satu mulut, pakai kupingnya dua gitu ya? Ya, tapi ada yang beda, Franky. Kalau mahasiswa di sana sama di sini. Di sana itu, kalau namanya profesor kasih kuliah, itu kuliahnya itu bisa dua jam, Franky. Panjang sekali. Dan di sana, kalau mahasiswa dengan profesornya, dia boleh tidur, nggak ada masalah. Orang Jepang tuh suka tidur. Boleh tidur? Boleh tidur. Tapi asal kalau ditanya dia bisa jawab. Nah, itu yang suka aja kalau di Jepang. Ilmu Gus Dur kali dok ya? Nah, iya betul. Jadi di Jepang itu orang masuk seminar, tiba-tiba orang tidur semua. Tapi pada saat dia tanya jawab, dia bisa nanya kok. Ilmu Gus Dur tuh begitu jeniusnya, katanya sampai dia tidur pun begitu bangun bisa ngerti ya. Itu saya salut banget yang kayak gitu. Iya, orang Jepang tuh kayak gitu. Jadi, saya belajar ya, belajar bahwa ya kita kalau di Jepang itu ya kita amati, kemudian kita dengerin, tanya, tanya, tanya gitu. Jangan demikian kita akan bisa menyerap lebih banyak gitu loh. Nah, dok. Tadi dokter bilang kan otopsi yang forensik lebih banyak. Beda sama Indonesia? Nah, ini itu rupanya tergantung dari temenannya, bangsanya. Kita itu dijajah sama Belanda kan? Iya. Nah, Franky tau gak? Orang di Indonesia yang dua senter kedokteran yang paling besar itu kan Surabaya, Unair. Sama UI kan? Iya. Nah, itu adalah dua senter kedokteran yang paling besar di Indonesia pada waktu jaman Belanda. Profesornya yang ngajar forensik, ngajar kedokteran itu orang Belanda semua. Jadi, kita juga orang Belanda. Jadi, cikal bakal kita itu adalah kedokteran forensik Belanda. Nah, Belanda sisimnya, ya kita otopsi seperti ini gitu loh. Nah, seperti itu ya. Orang Belanda. Nah, jadi kita pakai sisi Belanda. Sama persis. Nah, pada waktu saya ke Jepang, saya kaget. Ternyata kita otopsinya sama. Sama persis. Saya bilang, ini dari mana mereka? Ternyata dia punya temen. Waktu Perang Dunia Kedua, ingat gak temennya Jepang-Jepang? Jerman. Jerman. Dan Jerman sama Belanda itu mirip-mirip. Ya, ini cara otopsi dia sama sama kita. Cuman ada yang beda sedikit, Franky. Yang itu yang juga bikin saya kaget. Nah, orang Indonesia, kita sangat menghormati jenazah. Jadi, kalau diotopsi kan kepala dibuka. Otaknya diperiksa. Tunggu, dok. Satu-satunya, dok. Otopsi, walaupun saya kadang-kadang. Nanti kalau saya pingsan, bangun ya, dok. Yang dibuka apa aja, dok? Kepala. Rongga kepala, rongga dada, rongga perut. Prinsipnya itu. Oke. Dibuka, bukan cuma buat dibuka. Dibuka, organnya dikeluarin. Kalau di kepala kan ada otak. Dikeluarin, diperlihat luarnya. Di foto, segala macam. Dipotong-potong. Dilihat dalamnya. Karena kalau ada pener di dalam, kalau nggak dipotong, nggak kelihatan. Dok, otak itu warnanya apa, dok? Nah, kalau mau tahu, pergi ke pasar. Cari otak sapi. Atau otak babi. Sama persis. Gedenya juga kira-kira ambil sama. Putih-putih gitu? Putih-putih kuning. Berbenjol-benjol seperti itu. Sama persis. Kenapa mesti dipotong kalau otopsi? Supaya kita lihat ada kelehan yang di belah dalam. Setelah selesai, di Indonesia ya, otak dibalikin, terus dijahit kembali. Jadi otak ada di kepala. Terus kemudian dibukakan yang rongga dada. Waktu rongga dada itu dibuka dari mulai mulut. Mulut, leher, sampai dada itu di satu rencengan tuh. Nah, kemudian diperiksa. Tenggorokan, keronggongan, paru, jantung, dilihat luarnya, dipotong-potong. Setelah-setelah dibalikin lagi. Jadi leher dibalik ke leher. Lidah balik ke tempat lidah. Paru, taruh situ. Setelah itu dibuka rongga ketiga perut. Nah, di perut tuh ada hati. Ada lambung. Ada limpa. Ada ginjal, ada usus. Ada kandung kemih, kandung kencing. Itu semua diperiksa semua. Dimasukin lagi. Itulah otopsi. Jadi otopsi itu harus diperiksa organnya. Semuanya? Semua. Istilahnya di dalam checklistnya tuh mesti diperiksa semuanya ya? Iya, harus. Bukan cuma... Karena kenapa? Satu masing-masing organ itu kalau ada kelainan bisa bikin mati. Nah, itu dok saya mau tahu dok. Kelainan misalnya contoh. Otak kita buka. Saya kan bukan seorang dokter. Begitu kita buka, kita lihat mirip aja sama yang rusak sama yang nggak rusak. Contoh, contoh. Sedangkan, yang rusak itu seperti apa dong? Nah, misalnya kalau otak ya. Otak kalau dia rusak. Misalnya ada perdarahan, ya ada darah di atasnya situ. Oh. Ada darah warnanya merah. Seperti cincau hitam. Atau cincau merah nempel di situ. Oke. Nah, kalau orang dipotong dalamnya. Dalamnya berdarah. Itu setruk. Oh. Jadi semua itu ada. Nah, itulah yang dipelajari seorang calon dokter spesialis forensik di otak. Kalau begini, kelainannya ini, penyakitnya ini. Jadi kalau dia artinya otaknya tuh masih normal, tidak ditemukan kelainan. Iya. Kelainan itu boleh dibilang seperti flag-flag seperti itu dok untuk kotak ya dok ya. Kelihatan. Kelihatan sama mata kelanjang. Dengan warna-warna yang berbeda. Warna, konsistensi. Tapi kalau misalnya dokternya masih ragu, diambil sampel, diambil sedikit, dilihat di mikroskop. Kadang-kadang ada kelainan yang di mikroskop ada, tapi pakai mata kelasnya nggak kelihatan. Dok saya ngikutin orang Jepang nih dok. Apa tuh? Mau ngikutin lebih spesifik nih, masalah si otaknya. Otak yang menyebabkan kematian, kenapa? Otak. Iya. Otak itu yang bisa bikin mati itu, otaknya itu adalah yang jelas yang pertama perdarahan. Perdarahan. Perdarahan itu bisa karena trauma, bisa karena stroke. Flag tuh ya, dia punya ciri-cirinya ada flag ya. Iya, flag hitam. Kayak-kayak incan empel di situ. Bisa di dalam, bisa di luar. Dan dari situ kita periksa. Dan begitu kita periksa lagi bagian dalamnya. Itu mungkin kemarin, ingat ya, ada kasus yang kemarin ada orang diania yang sampai otaknya dia bilang, Did use axonal injury. Yang digebukin gitu loh. Orang anak-anak muda digebukin terus di koma. Oke. Yang kasus terkenal lah itu. Iya, iya, iya. Nah itu, di bagian luar kelihatan gak begitu halnya beda. Tapi begitu dipotong, di perisa di Microsoft kelihatan. Sarahnya itu pada putus-putus. Pada robek-robek. Nah itu loh. Nah itu kan, jadi itulah yang disebut diambil sampel. Tapi kadang-kadang kalau misalnya orang keracunan, diambil jaringannya di perisa, ada racun yang di otak. Otak pun bisa keracunan ya? Iya kan, darah kan masuk ke otak juga. Iya, iya, iya. Nah itu sebabnya. Jadi intinya kalau otopsi itu adalah mengeluarkan organ dalam dari tingga rongga. Diperiksa. Di potong, kalau perlu diambil sampel, itu otopsi. Bukan sekedar dilihat. Kalau diambil sampel doang, itu bukan otopsi. Misalnya contoh, orang diketok kepalanya. Dibuka kepalanya, diperiksa otaknya. Tapi daging dada gak diperiksa. Perut gak diperiksa. Itu namanya otopsi parsial. Otopsi parsial tidak pernah diterima oleh komunitas forensik dunia sebagai otopsi. Dok, kalau untuk di daerah dada, apa aja dok tadi? Dada itu kan mulai dari sini. Itu satu rencengan. Tenggorokan, kerongongan. Kalau tenggorokan itu buat nafas. Kerongongan buat makan kan. Paru, jantung. Itu dia, tiga organ utama. Berarti ada cerita mistik di Bali itu hasil otopsi kali dok ya? Iya lah. Dokter tahu? Yang mana? Yang saya maksud. Yang mana tuh? Empat huruf dok. Soalnya itu ada rencengan ininya dok, ketika bisa terbang-terbang. Oh, itu. Gak, bukan soalnya di Bali itu kalau gak salah di Kalimantan juga ada. Ada yang kayak gitu ya? Tapi bukan hasil otopsi itu ya? Bukan. Mistik itu ya? Tapi maksudnya saya begini. Ini yang harus diklarifikasi. Yang namanya otopsi itu. Jadi pemeriksaan forensik itu ada dua pemeriksaan forensik. Luar dalam ya? Pemeriksaan luar, namanya pemeriksaan jenazah. Pemeriksaan luar-luarnya aja diperiksa di catur-catur luarnya. Satunya ini pemeriksaan dalam. Nah, kalau pemeriksaan dalam itu baru namanya otopsi. Nah, kalau namanya otopsi, yang dibuka adalah rongga kepala dengan isinya otak, rongga leher sama dada, isinya ada tenggorkan, rongkongan, paru dan jantung. Tadi dokter bilang, rongga dada, leher lidah sampai ke paru jantung. Ya. Nah, kemudian di bagian bawah, itu adalah hati di sebelah kanan, limpa di sebelah kiri, lambung di tengah, usus, di belakang ginjal, di bawah kandung kencing. Itu semua harus diperiksa. Jadi, perisi otopsi adalah memeriksa organ. Periksaan luar, dipotong-potong bagian dalamnya. Nah, kalau sudah diperiksa semua, dibalikin lagi. Gitu loh. Nah, itu baru otopsi. Kalau diperiksa semua, baru kita bisa tahu matinya kenapa. Secara tepat. Ya, mendekati tepat lah dok ya. Atau tepat beneran tuh, kalau diperiksa sampai sepulit itu. Itulah yang kita pelajari selama tiga tahun, mestinya sih ketahuan. Tapi, tetap aja kadang-kadang, ada yang namanya negatif otopsi. Sudah di otopsi pun masih belum ketahuan. Oke. Di Amerika, dimanapun, sebuah ada. Tapi, tanpa otopsi menyeluruh. Bukan otopsi. Bukan otopsi, dan tidak bisa menentukan sebab mati. Nah, kalau nggak sebab matinya jengah ketahuan, mana bisa dipersalahkan pada orang dong. Nggak ada orang yang bisa dipersalahkan. Makanya, terkenal satu, ini yang diakui oleh banyak orang loh. Oleh semua orang di seluruh dunia. No otopsi, no case. Jadi, contohnya kayak orang bunuh diri. Iya kan? Tapi, setelah di otopsi, bukan karena sebab bunuh diri. Iya. Berarti, tidak bisa dibuktikan bahwa dia bunuh diri. Nah, misalnya contoh begini, Frankie ya. Ada orang, lihat. Orang ini lagi, lagi, lagi. Misalnya, contoh orang digebukin. Ya, digebukin nih. Orang lihat, dia digebukin. Kemudian meninggal. Iya. Semua orang akan bilang, dia betul, dia digebukin. Meninggal. Waktu dia otopsi, ternyata, akibat digebukin, dia ketakutan barang-barang, ya. Ternyata, ususnya pecah. Misalnya. Usus pecah kenapa? Karena usus buntu. Misalnya. Berarti, orang itu melakukan penganiayaan. Matinya, karena usus buntu. Tapi, kalau tidak ketemu apa-apa, dan meninggalnya memang karena traumanya, orang ini kan jadi membunuh. Iya, iya. Pasalnya beda. Iya, iya. Jadi, sepaham-paham. Jadi, artinya, pada saat dia digebukin, segala macam. Memang, dia terjadi cedera lah, ya. Tetapi, cedera itu mengakibatkan hal lain. Si usus buntunya itu yang pecah. Iya. Itu yang mengakibatkan dia kematiannya. Iya. Jadi, apa yang dilihat orang itu meluntung kenyataan, loh. Misalnya, contoh. Ada orang yang ditabrak di kereta. Nah, itu. Bah, badannya pecah tembla dua. Tembla dua lah. Bukan hancur. Tembla dua. Tembla dua, iya. Perut ke atas di mana? Di bawah mana? Iya. Perut diotopsi nggak? Harus, karena itu tidak wajar. Waktu diotopsi, ternyata, orang itu kena setruk. Nah, berarti dia lagi jalan, kena setruk, dia jatuh. Terus, tiba-tiba, kereta rewat. Nah, jadikan kereta tidak salah, gitu. Maksudnya, nah, itu sebabnya. Frankie, tahu nggak? Presiden kan udah hebat banget, ya. Presiden negara yang adik kuasa Amerika. Iya. Orang lihat, John F. Kennedy lagi jalan, lagi-lagi naik mobil. Tembak. Ditembak. Semua orang tahu. Tapi, apakah langsung ditangkap orang yang membak? Ditahan dia. Di otopsi. Yang otopsi siapa? Profesor Thomas Noguchi. Dia otopsi. Jepang, itu ya? Orang Jepang. Tapi, peluang yang kena Amerika. Ada Thomasnya, ada Jepangnya lagi, itu ya? Nah, dia otopsi JFK. Sebelum dia bilang dia benar mati karena ditembak, nggak ada orang bilang dia mati ditembak. Saya mau nanya, dokter tadi sebutin orang di kereta api terbelah badannya menjadi atas sini, bawah sini. Otopsinya sama nggak, dok? Tiga bagian itu. Sama. Atau cuma kita... Sama. Prinsipnya semua organnya diperiksa. Otopsi itu nggak boleh, nggak boleh cuma kita belak. Ya, otopsi kepalanya aja deh. Nggak ada ya? Itu namanya otopsi parsial. Oh, ada. Otopsi parsial ada. Hasilnya tetap visum, tetapi visumnya tidak ada sebab mati. Dokternya akan tulis begini. Misalnya orang diperiksa luar doang nih. Iya, iya. Periksa luar. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan benda jenazah. Itu loh kalimatnya. Nah, kalau misalnya otaknya diperiksa, di otaknya ketemu perdaraan, segala macam. Tetap aja kesimpulannya. Itu pakem bahasanya kayak gitu loh ya? Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan benda jenazah. Nah, itulah yang saya sendiri sih. Saya harus menghargai ya bahwa ada banyak pakar yang juga setuju dengan itu. Termasuk Prof. Eddie Harits itu yang bilang, no otopsi, no crime. Malah dia ngomong begitu. Setuju saya. Karena itulah yang diajarkan juga di kedokteran. Oke, jadi disini apapun jenis kecelakaannya atau jenis kementiannya, yang kalau yang namanya otopsi itu atas, tengah, bawah dok ya? Nah, makanya itu sebenarnya ada di dalam KUHAB. Jadi artinya ada undang-undangnya. Di dalam KUHAB, itu dikatakan bahwa bisa diperiksa luar, bisa diperiksa dalam. Itu pasal 134. Jadi, yang menentukan si polisi. Nah, tetapi karena mengingat kalau tidak diotopsi, tidak bisa ditentukan sebelum mati, maka pada tahun 1975, Kapolri mengeluarkan instruksi Kapolri nomor 20. Nah, instruksinya itu. Isinya adalah semua kasus yang tidak wajar harus diotopsi. Itu loh. Sampai sekarang belum pernah dicabut loh. Dokter, tadi dokter bilang kan kita sama Jepang sama. Si Jepang itu. Otopsinya dibalikin lagi kan dok? Nah, itu dia. Waktu ke sana, kebetulan saya di Kobe University. Di situ tuh pusatnya otak. Penelitian otaknya paling canggih. saya masuk ke museumnya mereka kan setiap fakultas dokter punya museum. Di situ isinya otak semua. Otak, 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 otak. Saya bilang, ini otak apa? Ini otak Perdana Menteri. Ini otak penyair kita. Buat apa? Buat diteliti Franky Sel-Sel. Sarapnya itu beda. Nggak sama orang normal gitu loh. Nah, terus saya bingung. Nah, kalau otaknya ditaruh di dalam museum, kalau otopsi, otaknya kemana? Ternyata kalau di Jepang, habis otopsi, itu organ itu tidak dibalikin ke tempat semula. Nah, jadi di otak sekarang isinya apa? Ini kan otaknya segini gitu. Iya, kosong dong. Kalau di dalam itu, kosong. Nggak, isi. Isi apa dok? Koran. Sudah membaca. Saya nggak tahu. Tapi misalnya kayak di sini, di leher, itu di si kapas. Kapas. Organ lehernya jadi kemana? Terus di sini, di dada. Sekali lagi, saya ngikutin Jepang lagi dok. Saya mau lebih dalam lagi dok. Penelitian otak. Otak itu kan, kalau kita nggak awetin kan ngebusuk. Kita awetin pakai formalin dok. Pada waktu kita awetin pakai formalin, hasil penelitiannya itu, mengurangi. Dia punya kualitas penelitiannya nggak? Nah, gini. Saya tuh gini. Saya dulu datang ke saya tuh, sebenarnya, ya itu pertanyaan sama. Saya juga bagaimana sebagai dokter, juga mau tahu sebenarnya gimana. Kebetulan profesor saya tuh jago otak. Dia ahli otak internasional. Dia otopsi. Otak itu diambil sama dia. Karena dia memang peneliti otak. Dia masukin ke dalam seperti kayak kantong gitu ya. Kayak kantong. Itu dia punya kayak ember gitu. Digantungin di situ otaknya. Nah, pagi-pagi, saya datang ke sana. Dia bilang, Dokter, apa aja? I want to examine the brain. Wah, saya semangat kan. Siapain. Jadi, satu hari sebelumnya, itu otaknya tuh kalau dikasih formalin, itu dia jadi agak coklat. Agak-agak kecoklatan. Nggak seger. Nggak seperti otak asli lah. Otak asli kan kemerahan gitu. Iya. Lagi itu diapain dong? Dilendep sama alkohol. Alkohol 70%. Dilendep. Terus otak yang sudah mulai agak coklat-coklat itu, berubah jadi merah lagi. Seger. Seger. Seperti itu. Baru di otak. Itu pacara motong otak aja, itu bisa satu harian. Dok, ini yang dokter kasih keterangan ini agak bahaya nih dok. Tau nggak kenapa? Tau nggak. Ya kan, kita kan tukang jual, kalau kita nonton di acara salah satu TV swasta di Indonesia, itu kan ada masalah kenakalan-kenakalan penjual. Penjual apalah gitu ya. Kalau kedengeran sama penjual yang penjual otak, otak nggak seger bisa jadi seger lagi dok. dikasih alkohol. Ya, tapi begini, tetap aja beda. Kalau dia udah kena formalin, dipegang itu kenyal-kenyal, agak kenyal keras. Keras ya? Agak kenyal keras gitu loh. Jadi seperti setip. Ya. Setip tuh ya. Tapi kalau yang otak bener, itu seperti tahu Jepang. Iya, iya, iya. Nah, kamu tau ya, kalau bedain tahu Jepang sama tahu yang dikasih formalin, ya kamu pegang aja ya. Kalau tahunya lembek, ya itu nggak pakai formalin. Kalau agak keras ya itu. Kayak gitu, beda tetap. Kalau sampai lemah, tahu susu dok. Iya, itu tahu susu enak. Enak, enak. Nah, jadi artinya si otak-otak yang ini turun kualitasnya dok. Atau setelah dikasih alkohol, naik lagi. Dia warna. Dari segi warna sih, kalau di foto jadi bagus. Tetapi kalau yang macam-macam, gini, formalin itu kan fungsi dia membuat dia jadi keras, sehingga kita bisa tahu secara pasti. Jadi tidak ada perubahan struktur. Strukturnya kayak gitu gitu loh. Jadi kita bisa tahu ada kliennya seperti apa. Pas. Kalau bulat, ya bulat gitu loh. Ya kalau lembek kan dia bisa berubah kan bentuknya. Iya, iya. Nah, itu seperti itu. Jadi Jepang, kalau di Indonesia tidak. Maaf, karena kalau di luar negeri, mereka punya tissue egg. Jadi undang-undang jaringan. Mereka kalau otopsi, mereka boleh ambil-ambil jaringan. Sebanyak yang mereka mau. Di Indonesia kita tidak punya singa. Di Indonesia kalau orang bilang, mungkin gak sih dok, kalau otopsi, itu ada organ yang diambil, dipakai buat transplantasi. Saya bilang tidak mungkin. Karena kalau orang sudah meninggal, dia punya waktu sepanjang beberapa jam. Dan itu belum butuh bisa dipakai sama orang lain. Kalau mau diteranplantasi, itu harus cocok DNA-nya, darahnya. Kalau gak cocok, gak bisa. Itu sebabnya. Di Indonesia kalau kita periksa otak, selesai otak dibalikin, di dalam ini isinya otak. Di leher itu isinya tenggorok sama keronggongan. Di dalam isinya, jadi semua balik ke tempat semula. Nah, kalau tadi otak kan penyebab kematiannya, karena ada defect seperti itu stroke. Terima kasih. Nah, sekarang kalau kita periksa ini, tujuannya mau dapetin apa dok? Gini, kalau misalnya orang di jerak, pasti ada luka, ada perdarahan di situ. Oh, ada di dalam juga? Kalau orang minum sesuatu, makanan yang korosi, yang di situ bisa terlihat, tidak ada bekas luka, seperti kayak bakaran. Saya pikir cuma gara-gara, maka di ikan, tulangnya ada di dalam. Iya. Nah, kalau di paruh, bisa TBC, bisa infeksi, di jantung, bisa serangan jantung, bisa infeksi, apa segala macam. Tapi kan kalau TBC segala macam, itu penyakit yang sudah menaun ya dok ya? Iya. Ketahuan. Ketahuan ya? Itu sebabnya, kenapa kita mesti periksa semua? Supaya kita mau tahu, ada nggak sebab kematiannya di situ. So, setiap organ itu, bisa membuat orang meninggal. Nah, itu yang mesti dicari. Nggak mungkin kita cari-cari, kalau tidak di otopsi, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Jadi, berarti hati kita nggak ada kepastian. Padahal kan, tanpa kepastian kan, kita tidak bisa, menghukum orang gitu. Jadi, artinya, kita perlu tahu, lebih pasti ya, penyebabnya, kenapa-kenapanya ya dok ya? Saya udah nggak minat, jadi dokter. Nggak, memang jangan. Dokter nggak, jangan banyak-banyak. Nanti kalau dokter banyak-banyak, pasiennya siapa dok? Kan kita bagi tugas. Oh gitu ya? Iya dok, inum dulu dok. Iya, iya, iya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ditunggu ya part selanjutnya dari video ini. Sampai jumpa di video ini.